Kepolisian Resort Tabalong menggelar upacara pemberian penghargaan kepada pemenang lomba Kampung Tangguh Banua Tingkat Kabupaten pada Senin 3 Agustus 2020 di halaman Mapolres Tabalong. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Bupati Tabalong yang juga bertindak sebagai inspektur dalam upacara ini. Pemenang juara pertama Kampung Tangguh Banua Tingkat Kabupaten diraih Kompleks Wadar Malestari. Juara kedua Desa Ceturkarya, juara ketiga Desa Wayau, harapan pertama Desa Sungai Rukam I, harapan kedua Desa Mantuil, dan harapan ketiga Desa Kasiau Raya. Dalam sambutannya, Bupati Tabalong Anang Syafiani menyampaikan keberadaan Kampung Tangguh Banua merupakan ikhtiar bersama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tabalong. Ia juga menginstruksikan kepada para camat untuk menindak lanjut di Kampung Tangguh Banua, karena manfaatnya sudah terlihat baik dalam penanggulangan COVID-19 maupun ketahanan pangan. Selain menyerahkan penghargaan, Bupati Anang juga menyerahkan dana pembinaan dari Pemkap Tabalong dengan total senilai Rp23,5 juta. Rp7,5 juta untuk juara pertama, Rp5 juta untuk juara kedua, Rp3,5 juta untuk juara ketiga, dan masing-masing Rp2,5 juta untuk harapan pertama hingga ketiga.